Intro Halo guys, kembali lagi bersama saya, Syam Free Content Di kesempatan kali ini, saya ingin memberikan info, cara ganti password RDP Di sini saya perlihatkan RDP saya dengan nomer IP, username dan passwordnya Tapi menurut saya passwordnya susah diingat oleh saya Maka dari itu saya ingin mengganti password RDPnya Langsung aja ya guys, klik pencarian, dan klik Remote Desktop Connection Di Remote Desktop Connection ini, sebelumnya sudah saya isi nomer IP dan username-nya Jadi saya tinggal klik connect Untuk itu saya copy dulu password lama di notepad saya Lalu saya pas tekan, klik OK Klik Yes Jika sudah masuk ke server RDPnya, langsung saja klik Windows Klik Control Panel Klik User Accounts Klik User Accounts Klik Manage Another Accounts Lalu klik User Accountsnya yang akan kita rubah Klik Change the Password Di bagian ini kita akan diminta memasukkan password lama, dan password yang baru, dan confirm password yang baru Untuk itu kita copy dulu password lamanya Lalu kita pas tekan di kolom Current Password Untuk New Password, kita isi dengan password baru, yang sudah kita siapkan di notepad Copy dan pastekan di kolom New Password Confirm New Password, isi dengan password yang baru Setelah itu klik Change Password Dengan begitu, password berhasil diubah Silahkan coba login kembali dengan password baru Klik X Klik X Sementara kita keluar dari server RDPnya Nanti kita bisa login atau masuk kembali ke server RDPnya Dengan menggunakan password yang baru Klik OK Sekarang kita tes untuk masuk atau login kembali ke RDPnya Klik Pencarian dan klik Remote Desktop Connection Karena di Remote Desktop Connection ini sesuai Dari nomor IP dan username nya Langsung saja klik Connect Masukkan password baru Klik OK Klik Yes Kita tunggu dan lihat hasilnya guys Kita sudah berhasil login ke server RDP dengan password yang baru Demikian cara saya dalam mengganti password RDP Semoga bermanfaat ya guys Salam saya Syam Free Content Terima kasih telah menonton